Oke, ini di bab 14, part ketiga. Dan kita akan membicarakan tentang kristal oscilator sebelum kita masuk ke kristal oscilator. Saya ingin mereview sedikit tentang call pitch dan hardly oscilator, serta face shift oscilator. Oke, di dalam filosofinya tentang positif feedback untuk oscilator, yaitu adanya umpan balik atau positif feedback dalam bentuk total pergeseran fasa sebenarnya, sebesar 360 derajat. Jadi kalau main amplifier-nya sendiri sudah melakukan inverting, misalnya sudah melakukan pengubahan fasanya itu 180 derajat, maka dibutuhkan tambahan pergeseran fasa yang kita sebut sebagai face shift, itu adalah 180 derajat. Jadi umumnya main amplifier itu kalau enggak 0 derajat, ya 180 derajat. Sehingga dengan tambahan, kalau misalnya yang 0 derajat berarti dia butuh 360, kalau 180 derajat main amplifier-nya itu sudah face shift, 180 derajat, maka hanya perlu 180 derajat face shift. Nah, kita diskusikan yang call pitch dulu, bagaimana mekanisme. Yang paling penting kita belajar mekanisme, apa landasannya kok si call pitch dan hardly itu bisa menggunakan skema filter ini. Jadi kalau kita ingat di sini, ya ini apa namanya, yang saya gambar di sini, ya. Sebagai inputnya, ya ini saling terbalik, ya bisa VI ke VO, ya input ke output, atau output ke input, sama saja. Ini kalau dari perspektif beta-nya, maka outputnya ini sebagai input, dan outputnya dari beta ini adalah sebagai inputnya amplifier. Nah, ya silahkan dipulak-balik, enggak apa-apa. Nah, ini kalau kita gambarkan, ya salah satu di sini biasanya sambung ke ground ya nantinya. Kalau Anda lihat dari beberapa, apa namanya, beberapa circuit yang ada, maka mereka akan konek ke background, sehingga kalau kita gambarkan akan merupakan gambar seperti ini. Oke. Nah, saya harus lihat di gambar ini. Nah, bagaimana kita bisa menganalisis bahwa antara ini, masukan ini, untuk feedback ini ke outputnya itu bisa terjadi 180 derajat face difference. Ya, coba kita lihat di sini. Kalau kita, ya ini kalau kita lihat dari titik ini, kita akan melihat ada dua percabangan ya. Percabangan yang mengandung ini, XL dan XC, dan satu lagi cabang yang hanya mengandung XC saja. Jadi, kalau yang arm atau sisi yang XL dan XC, maka kita bisa melihatnya bahwa VI, kalau dari sisi VI ini, akan melihat total pegangan VI itu sama dengan VL dikurangi VC. Seperti yang Anda lihat di sini. Nah, kita punya VL dan VC ini kan selalu berlawanan arah ya, 180 derajat difference. Sehingga akan Anda lihat di sini, jika VL itu lebih besar daripada VC, maka akan Anda lihat jumlahan vektornya, itu arahnya pasti sama dengan VL, karena VL lebih besar daripada VC, seperti ini. Sehingga sedangkan tegangan VC-nya sendiri yang ada di VO ini adalah menuju ke bawah. Tapi totalnya di sini, VI-nya ini adalah ke atas. Sehingga ada 180 derajat difference. Jadi, Anda lihat di sini, dengan konstelasi atau struktur seperti ini, maka akan terjadi selisih di antara, ya jadi XL dan XC ini saja, maka antara VI dan V0 ini, antara input dan output ini, akan terjadi selisih 180 derajat. Nah, dengan syarat apa? Syaratnya adalah VL itu harus lebih besar daripada VC, ya. Atau XL, karena VL lebih besar daripada VC, maka XL, ini kan arusnya sama di sini ya. Sehingga XL itu pasti lebih besar daripada XC. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita mendapatkan hitungan itu, ya. Jadi, di sisi kanan ini, XL lebih besar daripada XC. Tetapi kita mengharapkan akan terjadi resonans di sirkit ini. Ya, ada C di sini, ada L dan C di sini, resonan. Nah, syarat untuk resonan di sini adalah apa? Adalah XC di sini, itu sama dengan XL minus XC di sini. Ya kan? Jadi, syaratnya yang di sebelah kiri ini, minus DXC, akan dikompensasi ini. Sehingga apa? Begitu ini saling mengkompensasi di sini minus, di sini plus, maka apa? Akan terjadi loop, ya, bulat balik di sini terus. Sehingga apa? Resistansinya di sini akan tinggi sekali, ya. Dan di sini outputnya, akan kita lihat, ini adalah 180 derajat difference di antara VI dan V0, ya. Jadi, pada saat ini sama, maka XC itu sama dengan XL minus XC. Atau XL itu sama dengan, dalam kondisi resonan tersebut adalah sama dengan 2XC. Ini kalau Anda turunkan lagi, ya, ini akan seperti ini, ya. XL itu kan omega 0, ya, pada saat resonans, kan, L. Dua kali dari XC-nya pada saat resonans. Sehingga kita mendapatkan rumus F0, rumus resonansi, frekuensi resonansi. itu sama dengan F0 sama dengan 1 per 2P akar LC per 2, ya. Dengan anggapan bahwa, ini kalau untuk call page, ya, ini kan X1, X2, ini kan XC, XC, ya. Sedangkan X3-nya adalah XL. Nah, rumusnya kalau Anda lihat, agak berbeda, ya. Karena di sini asumsinya adalah, C-nya adalah sama. Nah, kita mendapat kesempatan untuk bisa tuning frekuensi, ya, namanya jejun oscilator, ya, jejun circuit, ya. Dengan mengubah-ubah salah satu C-nya, ya, apa yang terjadi nanti frekuensinya tentunya akan berubah, ya. Nah, hitungan ini hasilnya adalah karena kedua C-nya sama. Kita tidak mungkin tuning pada dua C, pasti hanya satu C. Nah, sekarang kita lihat perhitungan bagaimana perhitungannya kalau C1 dan C2 itu tidak sama. Tapi syaratnya kan tetap sama, ya, bahwa XC1, jadi di sini, impedansi sini untuk supaya resonan. Maka XC1 ini, ya, sama dengan XL-XC2, ya. Jadi kita nyatakan di sini. Atau XL sama dengan XC1 plus XC2. Ya, coba Anda turunkan lagi, maka Anda akan dapatkan ini, seperti C1 plus XC2 ini kan seolah-olah seperti di paralel, ya. Anda lihat, maka C equivalent dari jumlahan ini adalah ini. Oke, sehingga kita, finally, kita mendapatkan frekuensi dari call pitch osculator di mana salah satu C-nya bisa kita tune, bisa kita ubah-ubah untuk mendapatkan frekuensi resonansi dari osculator yang kita kendaki. Nah, rumusnya ini. Inilah rumus yang ada di buku, ya. Jadi kalau kita, jadi semuanya bisa diturunkan dari filosofi bahwa dari output ke input itu ada pergeseran fasa sebesar 180 derajat. Nah, kemudian selanjutnya, setelah call pitch adalah hard link, saya tidak akan menjelaskan karena dapat diturunkan dengan cara yang sama. Ya, yang C menjadi L dan L menjadi C. Begitu kan ya. Oke, ada pertanyaan? Ini untuk menjawab untuk teman-teman yang memang, apa namanya, yang tertarik, merasa kurius untuk memahami mengapa rumusnya seperti itu, jadi kita harus selalu berusaha untuk memahami apa yang ada ya, fenomena fisiknya yang ada. Ada pertanyaan dari adik-adik? Oke, kalau nggak ada, nggak apa-apa. Kita lanjutkan. Sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Sudah, ya. Oke, kita sudah bicara tentang call pitch maupun hardly osculator. Sekarang kita ingin mendiskusikan sedikit tentang apa namanya? Tentang face shift. Ini saya balik sedikit. Karena saya belum mengurekan secara jelas. Tapi saya mencoba untuk mengurekan, untuk menjelaskan ke Anda semua bagaimana prosesnya ya. Memang kelihatan ruwet, tapi sebenarnya sederhana saja. Sebenarnya kalau Anda paham semua. Ini, kita lihat. Face shift ini, ini adalah wujud dari apa? I-pass filter ya, yang di-cascade. Tentunya, Anda tidak bisa. Oke, yang belakang ini. Kalau ini C dan R-nya ini sama semua. Anda tidak bisa mengatakan secara mudah, oh, ini masing-masing 60 derajat. Ya, ini naif. Artinya terlalu sederhana cara menganalisanya. Karena apa di antara ketiga sirkuit ini, tiga first order HPF yang di-cascade ya. Ini pasti akan berubah. Karena apa? Sirkuit yang di belakang itu akan membebani sirkuit yang di depannya. Sehingga pasti respon atau face shift di masing-masing sirkuit itu akan berbeda. Responnya. Ya. Nah, kita coba, kita analisa satu persatu bagaimana kita bisa mendapatkan 180 derajat face shift tersebut. Kita tentunya akan mencoba memecah ini menjadi tiga bagian. Ada loop satu, loop dua, loop tiga. Ini cara kita menganalisisnya ya. Jadi, Anda tahu di bab 9 kita sudah mendiskusikannya cukup jelas ya. Tentang apa namanya, respon terhadap RC ya. Respon frekuensi terhadap RC. Sekarang kita akan mencoba menganalisanya dengan respon terhadap aspek face shift-nya. Jadi, kalau kita lihat, kalau kita lihat di bagian loop yang ini saya sebut loop pertama, loop terakhir sebagai loop pertama. Karena ini adalah pertama untuk mencoba menganalisis ya. Jadi, kita lihat nantinya adalah perubahan dari V2 ke V1 atau ke V0. VO ya. Berapa pergeseran fasenya. Karena adanya C dan R ini. Jadi, kalau kita lihat di sini, maka di sini adalah impedansinya adalah Z1 ya. Itu sama dengan minus JXC plus R. Atau kita susun seperti ini. R minus JXC. Sehingga, kalau dari sisi gain, pasti menurun ya gain-nya ya. Ini kan divider, voltage divider. Anda melihatnya seperti ini. Saya tidak akan menjelaskan ini. R, tegangannya ada di V1 ini. Harus dibagi total tegangan absolut yang ada di sini. Namun, kita lebih tertarik ke apa? Kita tahu bahwa di sini gain-nya pasti di bawah satu. Yang kita tahu di penjelasan sebelumnya, besarnya adalah 1 per 2 sembilan. Paling tidak. Tapi kita di sini tertarik hanya ini saja. Bagaimana kita menganalisa V-shift-nya di rangkaian itu. Seberapa besar V-shift antara V2 ke V1. Jadi, kalau kita gambarkan, gambarnya agak ruwet sedikit ya. Apa sih total tegangan V2? Di sini. Kalau kita lihat, ini kalau ini ada arus ya. Kita lihat, ini ada arus I1 yang ada di sini, di loop satu ini. Maka arusnya akan melewati C dan R. sama-sama ini. Maka apa? Di sini akan ada vektor tegangan yang arahnya adalah vertikal ke bawah kan ya. Karena tegangan pada kapasitor kan memang imaginernya ke bawah sini ya. kalau ada pertanyaan, silakan menginterap kenapa dia ke bawah. Karena dia imajiner ya. Karena dia 90 derajat mendahului. kemudian apa? Mendahului. Membuntuti. Kemudian ada VR. VR ini yang satu fase dengan apa? C-nya. satu fase dengan arusnya, maaf. Jadi kalau dijumlahkan, maka totalnya adalah VR plus VC-nya akan merupakan bentuk ini. Nah di sini, Anda lihat, inilah fase perubahan fase yang terjadi antara V2 ke V1. VR ini adalah V1 kan ya. V2 ini adalah ini. yang melewati C dan R. Inputnya di sini. Sehingga theta ini secara gampang akan merupakan apa? VC per VR. VC-nya apa ini? Nah ini di sini. Adalah minus J XC per R. Atau minus J XC per R. Jadi apa? Minusnya saja J-nya mungkin hilangkan nggak apa-apa karena kita melihat sebagai apa namanya? Koordinat Cartesian biasa. Tapi minusnya menandakan bahwa sudutnya ke bawah. Di sudutnya di sini tertinggal theta. theta itu diujudkan dalam bentuk tangent tangkat minus 1 arcus tangent namanya. Minus XC per R. Nah sekarang kita tahu. Nanti tinggal kita tentukan saja. Kita cari berapa ininya. Nanti kita ini kan. Yang penting kita mendapatkan ini dulu. Theta 1 adalah sekian. Loop yang kedua. Coba Anda lihat gambarnya ini. Jadi ini kan kita melihat dari V3 ke V2. Di sini ada V1 ya. Tapi kita tidak butuh V1. Kita hanya melihat pergeseran dari V3 ke V2. Anda mengikuti apa yang ada di sini saja. Minus DX1 ini. Z2 itu kalau kita melihat dari sini itu sama dengan R diparalel dengan yang tadi ada di loop 1. Ini. Dan saya tidak ingin menjelaskan ini secara detail. Ini hanya permainan algebra saja. Yang jelas di sini kami mencoba untuk memisahkan mana real mana imajiner. Sudah menjadi seperti ini. kita gampangkan saja gambarnya seperti ini. Jadi dari sisi V3 ini atau dari Z2 ini kita melihat ke sana. Itu adalah jumlahan ini C yang jelas imajiner digambarkan dengan ini ditambah pasti adalah ini. Di mana ini besarnya adalah A plus J B. Nah kita sekarang tugas kita adalah mendapatkan berapa selisih di sini. Fasa di sini. Jadi kita gambarkan di sini bahwa A minus C B ini bisa digambarkan oleh faktor yang ini. ini besarnya adalah teta dan kita bisa menghitungnya berdasarkan nilai-nilai yang ada di sini. Sedangkan keseluruhannya V3 ini tegangan dari sini ke ground itu diwujudkan dari apa? Dari total ini arus yang melewati ini. Total ini. Kalau kita gambarkan adalah ini sektornya di mana si vektor ini V2 tadi ini vektor tegangan yang ini nantinya jadi ini ditambah lagi dengan ini dikalikan I2 ini. Nah selisih fasa ini yang kita sebut sebagai teta 2. Jadi apa yang bisa kita dapatkan di sini? Yang kita inginkan kan teta 2. bukan teta plus teta 2. Sehingga apa yang dia kita bisa mendapatkan teta 2 plus teta atau teta plus t2. Untuk mendapatkan teta 2, maka keseluruhan ini yang bisa kita temukan dikurangin dari ini yang bisa kita dapatkan. Inilah namanya teta 2. Sehingga teta 2 itu sama dengan teta plus teta 2 minus ini totalnya ini bisa kita dapatkan minus teta. Jadi nanti permainan ini apa namanya bisa semuanya ditemukan dengan cara komputer dengan matcat atau matcat atau apa. Pasti kita harus menghitung tetanya berapa, teta plus teta 2-nya berapa. Di atas tadi sudah saya jelaskan ya. Tinggal mengikuti ini saja. Terakhir kita bisa mendapatkan bahwa teta 2. Tinggal kita plug-in saja sampai di sini. Dikurangin ini. Ini adalah teta ini adalah teta plus teta 2. Sehingga kalau ini teta plus teta 2 ini dikurangi oleh teta maka kita dapatkan teta 2. Nah selanjutnya ini saya belum selesai untuk set 3. Kita hanya menyelesaikan ini saja nantinya sama set 3 adalah ini maka kita akan menyelesaikan teta 3 sama dengan teta plus teta 3 minus teta di mana teta tetanya ini berbeda nanti ya. Ini saya menggunakan ini yang sama. Sehingga kita bisa mendapatkan teta 3. Pergeseran dari Vi ke V 3. akhirnya apa? Kita akan bisa mendapatkan teta 1 dari arkes tangent berapa? XC minus R ya. Kemudian teta 2 kita bisa mendapatkan dan teta 3 sama dengan 180. Semuanya di dalam equation itu isinya adalah rasio antara XC dan R sehingga kita kalau persamaan matematik yang diselesaikan dengan komputer Transcendental equation ya. tinggal coba aja R-nya berapa XC. Itu aja kan. Sampai didapatkan nanti angka 180. Jadi kita akan mendapatkan R-nya berapa XC. Kita tahu R-nya berapa C-nya berapa maka akan dapat frekuensinya berapa. Kurang lebih itu cara kita mendapatkan dan kita bisa membuktikan nantinya hubungan antara frekuensi yang dihasilkan dalam oscilator berbasis V-shift ini berbasis pada R, C, dan nilainya berapa nanti tergantung dari apa dan di rumus memang disebutkan disitu ada suatu faktor akar enam perlu kita buktikan. Kalau ada pertanyaan silahkan di interrupt. Oke, itu yang ingin saya perjelas bahwa rumus yang ada di bab 4 tentang Paul Bates Hardley kemudian V-shift itu kebetulan di dalam buku tidak dijelaskan hanya hasil akhir saja tapi semuanya adalah berbasis kepada analisis seperti yang sudah saya urekan tadi. Jadi Anda harus dituntut terus untuk kurius bagaimana rumus-rumus itu di develop. Tidak turun dari langit. Sekarang kita akan bicara tentang apa namanya kristal based oscilator oscilator jadi oscilator yang berbasis kepada kristal jadi quartz kristal itu itu mirip dengan atau memang sejenis dengan piso elektrik apa itu piso elektrik itu suatu biasanya kristal jika kita melakukan pressure terhadap kristal tersebut maka akan muncul tegangan di ujung-ujung kristal tersebut atau kebalikannya kalau kita memberikan tegangan maka akan muncul pressure vibrasi tegangannya bulat balik dia akan muncul vibrasi jadi artinya dia akan melakukan suatu perlawanan lawanan sebagai reaksi dari ini kita action kita jadi biasanya mekanical elektromekanical ininya nah kalau terjadi ini resonance maka kita bisa membayangkan ini kan elektromekanical device mekanicalnya itu dalam arti vibrasinya itu atomic vibration jadi bukan makro vibration tapi micro very micro vibration yang ada di dalam kristal dan getaran itu frekuensinya sangat tinggi sehingga apa sehingga bisa dimanfaatkan dan ini lebih stabil daripada rangkaian L dan C dimana L dan C ini mudah ter 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 interference terintervert ya oleh signaling line jadi kalau Anda punya C mungkin masih imun L itu mudah sekali kena induksi dan lain sebagainya berbeda dengan L dan C kristal ini lebih aman sehingga lebih stabil ya nah kalau kita kita modelkan jadi kita sekarang berkata modeling ya maka si siapa ini si kristal ini bisa diwujudkan oleh dua rangkaian yang saling di paralel ya satu rangkaian pertama itu adalah rangkaian seri yang berupa R L dan C jadi R L dan C ini kan punya suatu nilai apa namanya resonan frekuensi resonannya pasti ada dan R nya sendiri adalah menunjukkan nilai efektivitas atau Q ini ya Q value ya nilai apa namanya nilai efektivitas dari rangkaian resonan tersebut ya jadi L dan C nya ini kristal ini bisa kita desain pada akan bekerja resonansinya itu pada frekuensi berapa ini bisa kita desain nah selain itu sewaktu kita packing kristal pasti akan dijepit oleh plat ya oleh plat yang seolah-olah dia berfungsi juga sebagai kapasitor hingga dia posisinya pasti akan diparalelkan dengan ini ya nah kapasitor-kapasitor ini dan juga L ini akan berkontribusi dalam menentukan performansi resonansi dari rangkaian ini ya siapa atau apa yang dominan di spektrum frekuensinya oke kalau kita lihat disini kalau kita anggap bahwa itu adalah yang di satu sisi dia seri di sisi yang lain dia adalah apa namanya diparalelkan ya akan muncul suatu ini akan muncul suatu sifat apa namanya ini namanya kristal impedance versus frekuensi pada saat di frekuensi relatif rendah coba kalau kita pikir kalau dia frekuensinya rendah maka yang akan dominan yang akan dominan pada frekuensi rendah tapi harganya nilainya adalah C ini dan C ini ya kalau C ini besar sorry ya nilainya besar maka ini dianggap kita hanya berpikir tentang disini saja jadi yang dominan tetap C yang ini terhadap L jadi bisa Anda lihat disini ini nilainya tinggi sekali tapi dengan naiknya frekuensi maka dia akan turun pada saat disini akan terjadi suatu resonance seantara C dan L ini sehingga impedance nilainya adalah R ini saja jadi kalau kita katakan disini kalau kita tarik disini kalau kita tarik disini ini ini adalah R nya sewaktu naik lagi maka yang dominan apa kalau tadi yang dominan di frekuensi rendah adalah C nya maka yang naik lagi kemudian semakin tinggi yang dominan adalah L jadi kalau kita lihat disini ini adalah yang dominan maaf yang dominan disini adalah C ini adalah L ini kalau kita lihat dari sisi apa yang rangkaian seri yang di kiri ini akan lari terus kesana kan ke atas terus namun pada saat yang sama kita ini akan turun ini apa namanya akan ada peaknya disini itu karena apa pengaruh dari C yang ini dia akan punya peak disebelah kanan sini ini yang namanya anti-resonan yang sebabkan oleh C penjepit kristalnya tadi ya CM ini CM jadi disini nanti CM ini menjadi dominan disini turun nah ini turunnya bisa sampai short karena apa dia akan mengalahkan R nya pasti oke jadi ada dua nilai tersebut yang bisa kita manfaatkan dalam konsep desain oscilator ya sekarang konsep desain yang pertama adalah memanfaatkan yang ada di sini resonansi yang ada disini bagaimana caranya nah karena impedansinya rendah maka konsep yang paling gampang feedbacknya adalah dalam bentuk feedback dari voltage ya ini kan voltage ya larikan kesana ke apa ini sun ya jadi ini voltage kesan nah untuk ini cocok untuk series resonan circuit yang disebut series itu adalah kondisi series resonance ya yaitu kondisi ini ini yang dominan disini ya maka feedbacknya adalah voltage sun oke maka pada saat muncul di turn on si mana si cursor saya tadi oh sorry ya akan-akan muncul pertama kali adalah frekuensi tinggi ya pada saat glitch ya akan banyak frekuensi akan muncul tapi yang survive adalah yang akan membangkitkan resonan ya gitu aja kan jadi ini karena feedback frekuensi tinggi ya tegangan listrik kan melewati CC ini kopling kapasitor ini maka kemudian akan akan terjadi suatu feedback positif ini dalam bentuk transistor ini kalau dalam bentuk fat ya sama saja oke nah sama saja kemudian karena kita punya dua kondisi ya kondisi di sifat kristalnya tadi ya disini ada dua kondisi kan kondisi seris resonan dan anti resonan anti resonan adalah kita akan memiliki impedance yang sangat tinggi sehingga rangkaian yang paling pas digunakan adalah kita pickup disini outputnya ya dan kita susun sehingga seolah-olah kita punya rangkaian L disini nantinya yang dominan kan sebenarnya L disini ya C nya itu kecil jadi ini C disini tinggi yang kemudian kita susun seperti apa ini call pitch ini ya jadi ini kalau rangkaian seperti ini ini seolah-olah ini adalah L maka ini adalah call pitch oke sehingga tekan terus feedback nya di di mana feedback nya adalah disini ini feedback 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 nya disini jadi kalau kita lihat yang kita ambil adalah tegangan voltage yang kita kesanakan adalah seri voltage seri feedback bukan voltage sun kalau yang tadi voltage sun ini voltage seri ada beberapa ini ada satu lagi yang menarik disini kristal oscilator yang menggunakan pop-em jadi anda lihat disini maka yang di atas itu adalah gainnya adalah negatif jadi sudah 180 derajat kemudian nanti kita akan mendapatkan feedback dari kristal ya nah disini yang kita ini kan adalah pop-em punya gain yang relatif tinggi disini anda lihat kita paksakan gainnya sangat tinggi ya nah gain yang tinggi ini kadang-kadang bisa memunculkan ya apa namanya begini ya outputnya tinggi oh sorry jadi intinya begini sebenarnya ini tinggi sekali kemudian kita punya batasan dari apa zainernya ya sehingga kita bisa mendapatkan seperti ini kita potong-potong maka ini menjadi apa signal seperti ini ya jadi signal square wave osculator ya jadi fungsi dari si siapa ini ini yang clip the signal bukan sinusoidal tapi menjadi ini unijunction osculator nah ini yang terakhir dari diskusi kita saya tidak tertarik untuk menjelaskan math-nya saya hanya ingin menjelaskan bentuk ini math-nya juga akan sama kalau Anda tertarik untuk ini bagaimana kita men-develop formula tersebut Anda bisa mengikuti secara detail membayangkan sehingga Anda bisa menurunkannya jadi intinya begini ini adalah seperti osculator yang ditentukan osculatornya ditentukan oleh apa oleh nilai RCT ini timingnya jadi kita akan punya apa namanya proses charging kapasitor dan disarging kapasitor jadi pada saat awal si apa namanya uni junction transistor ini itu dipengaruhi oleh tegangan di sini untuk aktifnya untuk switchnya jadi sebelum tegangan chargingnya ini VE ini memenuhi untuk menyulut atau men-trigger E maka dia tegangan di VE ini seperti diujudkan ya naik saja sampai suatu saat tegangan E maka dia menyulut dan di sini akan terjadi apa E-nya di sini ini tidak seperti VAT biasa ya akan terjadi apa ini adalah charging yang di sini adalah discharging jadi nanti wujud dari discharging current ini charging current jadi wujud dari apa namanya antara arus di sini dan bentuk arus di sini kecepatannya ini bisa didesain dari besaran R1 dan RT jadi di sini adalah waktunya adalah RT CT kalau di sini yang pendek ini adalah R1 CT ya semuanya bisa didesain sehingga bentuknya nanti Anda lihat seperti ini ya pulsenya tentunya akan berbeda antara VB1 dan VB2 di sini 0 derajat di sini 180 derajat terbalikannya ini kurang lebih berkembangnya lebih lanjut tidak ada yang menarik untuk yang ininya tapi yang di depannya bagaimana kita mengontrol apa mendesain waktu charging dan disargingnya ini yang ditentukan oleh RT dan RC ini kita bisa menentukan frekuensi dari oscilator tersebut oke adik-adik semua rasanya hanya itu yang bisa saya tampilkan untuk hari ini dan kita tutup chapter ini sudah kita selesaikan